Berceraihnya kenapa jadinya? Karena dia gak mau kerja Alasannya? Capek Aku posisinya capek ya kerja ya Malamnya dia minta begituan Dia kalo emang pengen dia harus Maksanya sampe bener-bener gitu deh Lu gak mau? Apa yang dilakukan? Sampai ngomong ke surga bukan tempat kamu Aku yang udah sampe kayak Ya udah lah terserah mengapain Pasrah udah Gak ada rasa Jadi begitu selesai Dia tidur Aku nangis Kok gue lebih Lebih kayak j**** ya Tapi malah j**** J**** aja dibayar Aku sempet mikir Dari dulu menein g**** aja ya Daripada jadi istri Dia nyebarin rumor aku selingkuh Kamu sama cowok kan di hotel Nanti sama cowok lu Mabok-mabok kan Kan hyperseks Pernikahan itu lu gak ngerasa Prustasi gitu? Banget Aku gak bisa tidur sebelum Aku ngelukain diri aku sendiri Yaudah badan aku udah banyak lukanya Segala lamanya 3, 2, 1, close the hoarding Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya Di LBU Lembaga Bantuan Uya Anye ngasih yang jiljinu soyo Anye ngasih yang jiljinu soyo Kita sama orang Korea guys Korea Selatan ini Korea Utara Ya kan ya Ada Lambutnya ceritanya lagi ala-ala opa-opa gitu Iya opa-opa bener Opa-opa kakek-kakek Opa-opa korea nih Opa-opa ya Ada Jinju Yes Jinju Jinju ya Jinju yang waktu itu pernikahannya viral Gara-gara ala-ala K-pop ya Iya betul Mewah ya kan Iya lumayan Tapi sekarang Berserah ya sama suaminya ya Iya udah pisah Oke dan Kita lihat ada rekaman suaranya nih ya Mau sampe kapan? Gak dikerjain Apa? Kamu usahanya tuh gak ada gitu loh trading Trading butuh modal Cari gak modalnya Kamu senteng itu minta modal sama aku Aku aja nyari duitnya pengen nangis Kerja banting tuang dari pagi ketemu pagi Kamu dari hal kecil aja tuh gak ada gitu usahanya Kesannya aku yang galak Aku yang emosian Kamu aku nikah sama kamu ya Agama kamu bagus waktu itu Jangan kan duit deh Ngajarin sholat Enggak Bilangnya Eh bener ya kamu ya Sajukin ya gini 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 Sholat gak dari kemarin? Dari segi materi gak dicukupin juga Aku mintanya nge*** Biar semangat Biar semangat Kesannya cewek gak dibayar gitu loh Senggaknya kamu tuh usaha Kedengerin gak sih aku ngomong Jangan hidrairan Enggak kedengeran aku ngomong Didengerin suka aja ngomong dulu Ya kamunya air dryeran ini Emang udah nyalain kan belum? Hampir setahun loh ak Kamu selama ini usahanya apa? Aku cuma minta kamu tuh bisa ditanggung jawab gitu loh Enggak usah biayain gue skincare Baju apa segalaan tuh enggak usah Ini sekarang lagi susah kayak gini Aku lagi kumpulin duit Aku tuh pengen biayain keluarga aku semuanya Biayain kamu juga Terusnya capek Kamu gak ada usahanya disitu Sampai kamu diem aja tuh? Diem aja Tapi mau headdryeran Cuma aku marah-marah langsung karena dia headdryeran Oh Jadi waktu kamu Aku lagi ngomong Kamu lagi ngomong Dia Mau headdryeran Mau headdryeran Jadi dikapa dicuekin? Iya jadi aku sering banget dicuekin lagi ngomong Dia tiba-tiba ke bawah ngerokok gitu Iya Jadi tuh yang ngebuat aku tuh ngerasa makin gak dihargain juga gitu Tapi kan kamu kayak Ibarat waktu pernikahan kan suaminya cakep Istrinya cantik tuh Kocang K-pop banget gitu ya Terus tapi bercerainya kenapa jadinya? Karena dia gak mau kerja Gak mau kerja? Gak mau kerja terus juga Dulu kan sebelum nikah tuh kerja Iya Ya kan ketemunya di Korea Iya TKI aku pelajar Oh dia PMI TKI dulu di Korea Kamu pelajar Nah begitu nikah Kan karena waktu itu pandemi tuh dia di Di apa sih PHK dulu kan awalnya Oke lu kerja di Jadi apa dia disini di Korea? Dia di pabrik sepatu Oke kenalan di Korea tuh Kamu sekolah Aku lagi part time Kenalannya pas aku lagi part time Terus gak lama dia di PHK karena pandemi Pulang ke Indonesia Aku juga di Indonesia karena pandemi Niatnya tuh nikah Pengen sama-sama balik ke Korea Balik lagi Jadi mulai dari nol lagi lah Aku kuliah lagi Kuliah ulang Dia kerja gitu Oke Terus ternyata 2 bulan setelah nikah Dia gak mau ke Korea Alasannya kan karena Dia bilang capek kerja fisik Udah Aku yang kayak ngasih beberapa option Maunya apa gitu segala macem Aku juga mengalah Yaudah gak usah kuliah juga deh Aku akhirnya memutuskan untuk berhenti Tidak ke Korea Tidak ke Korea niatnya Tapi long story short Aku udah cariin dia kerja Beberapa kali Sampai akhirnya aku pernah Nyuruh dia nge-grab Saking udah 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 hopeless ya Hopeless banget Udah gak tau mau gimana Aku bilang Yaudah aku DP-in mobil Kamu nge-grab Aku bilang gitu Enak tuh ya Terus dia bilang Ya mau Tapi maunya HRV Prestige Oh mobilnya maunya Honda HRV Prestige Oke Aku lah Aku mau belinya si Gra Atau Kaila Aku mau belinya mobil Grab itu aja cukup Dan itu yang si Gisi juga Dan pirit lah gitu Dia maunya itu Dia gak mau Kalau misalnya gak HRV Prestige Oke Jadi aku Standarnya tinggi ya Iya Jadi Temen-temen aku sampe tau Sampai Pas temen-temen aku tiap ganti mobil HRV Itu selalu nge-cengin aku Nih 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 Mobil Grab nih Gitu Itu udah saking hopelessnya Sisa-sisanya tuh Aku udah nganterin Di interview kesini Kesana Terus juga aku udah Bikinin Udah modalin lah Modalin dia untuk Cover lagu Aku modalin 5 juta Buat dia ke Tasik Dia belajar rekaman sama temennya Jadi dimintanya di Tasik Dia mintanya di Tasik Karena ada temennya Oh jauh juga ya Belajarnya di Tasik Dia bilang karena ada temennya Yang ngajarin Jadi yaudah Bukan nyalek di Tasik ya Bukan Terus sampe akhirnya Dia coba di Itu kesalah aku juga sih Aku yang menyarankan Udah kamu lagi nunggu kerjaan Trading aja Trading kripto gitu Binance gitu kan Itu sebenarnya Menurut aku tuh pandangan aku Mau ngasih tau dia Untuk sampingan Jadi nanti tetep dia kerja Uangnya dia yang dia tabungin itu Tabungin ke situ gitu Aku kan gak pernah minta uang sama sekali Nanti uangnya buat dia tabungan Ke trading aja Aku udah bilang ke dia kayak gitu Apalagi Bitcoin sekarang lagi naik guys Udah 65 ribu ke atas nih guys Terus awalnya aku kasih 5 juta juga Waktu itu buat modal Tapi lama-kelamaan dia Minta modalnya tuh 50 juta Oh minta modalnya Tadi yang tadi SRV-nya tuh Yang presisi beli gak? Gak jadi yang beli juga Aku gak punya uang juga buat Langsung udah Karena menurut aku sayang banget Untuk grab Mobilnya itu Takutnya cicilannya gak nutup Nanti harus aku lagi yang Harus aku lagi yang Apa sih Menombokin gitu Harusnya cukup Lexus lah ya Kalau ya Oke terus Nah terus akhirnya gak Terus aku udah modalin yang 5 juta itu Diminta 50 juta Aku udah ngerasa kayak Ya gak bisa gitu Itu udah detik-detik aku akhirnya memutuskan Mau balik kuliah ke Korea Oke kamu memutuskan mau balik ke Korea Jadi di 2022 Februari kemarin Aku memutuskan untuk ke Korea Karena hampir setahun itu Aku udah usaha apapun Udah cariin kerjaan Udah bikinin dia Sorry gue potong Itu gak keterima tuh Di kerjaan ngelamar tuh gak ada Keterima Dengan gaji 7 juta Terus dia bilang gajinya kecil Kerjaannya banyak Oh jadi Dia sudah udah keterima Tapi dia gak mau ambil Dan itu sebagai translator Yang mana kan dulu Dia di Korea Cuman pekerja fisik kan Gak mau Gak mau nih Udah maksudnya Seenggaknya Jadi translator loh Udah bukan kerja fisik Yang dia gak mau gitu Dia bilang tadi kan kasar Kerjanya gak mau Sekarang cuma translator doang Bahasa Korea ke Indonesia kan Yang dokumen By dokumen itu Gampang kan Gak mau tuh Gak mau Oke terus Nah udah terus Aku waktu itu Oh sempet jadi tutor Bahasa Korea juga Tapi cuman 2 bulan Bertahan dia Karena Itu punya usaha temen aku Temen aku minta Dia itu untuk kerja Supaya Ya itu Buat ngebantuin promosiin Promosiin Cariin siswa juga gitu Oke oke Gaji dia Plus Dapet Keuntungan tuh Kalo dapet 1 siswa 10% atau 5% gitu Oke Jadi dapet untung segitu Tapi dia gak Gak aktif gitu Untuk promosiin Si Tempat les ini Padahal enak kan Kalo dia makin banyak siswa Makin banyak Bonus yang didapat Oke Dan itu gaji 5 juta Dengan kerja cuman 2 kali Seminggu tuh Gede banget loh 2 atau 3 kali gitu Cuman segitu Oke oke Itu arti banget gitu Ditambah Kalo banyak siswa kan Lebih enak lagi gitu Iya Tapi dia gak mau Pokoknya udah beberapa cara Udah aku Coba gitu Untuk Dia tuh Kerja lah minimal Jadi dia gak mau Pokoknya gak males lah Itu ya Aku tuh kayak bilang Sama dia Aku gak minta uang Dan gak matokin Kamu harus gaji berapa Intinya kerja Buat diri dia sendiri Karena kan dia Makan gak apa-apa Dia aku yang nanggung Tapi kalo rokok Sama kopi Itu yang mahal Dia gak mau kopi saset Oh maunya Kopi kafe Dia mules Kalo pake kopi saset Minumnya kopi saset Bini guanya kopi hitam Nggak pake gula Iya sasetan Jadi aku tetep beliin rencengan gitu Dan itu gak diminum Sama sekali sama dia Nah tapi lu Membiayai dia Lu kerja waktu itu Kerja Aku punya all shop Terus aku juga Content creator juga Ngerja di beberapa endorsement Terus photoshoot Suka dateng ke acara-acara juga Segala macem Yang kayak gitu Iya ini kalo cinta ada disini Pasti cinta suka Ngobrol sama dia nih K-pop ya kan Jadi apa ya Kan dia tau Perjuangan aku juga Dari 2020 itu kan Belum pulang ke Indonesia Cuman megang duit 100 ribu doang Iya Cuman megang duit 100 ribu Dan dia tau Aku tuh modal All shop aja Cuman dari reseller-reseller Yang awalnya Yang kayak gitu Segala macem Dia tau loh Aku gak yang Karena dia lagi kerja di Korea Waktu itu LDR kan sempet ya Dia kerja di Korea Aku minta uang sama dia Itu enggak Aku tetep Jadi kerjaan Segala macem Nah itu diungkit-ungkit Sama dia pas nikah Nikah tuh dia merasa Dulu kan pas lo susah Gue bantuin lo Iya Aku bilang sama dia Lo bantuin gue Tapi gue tetep ada usaha kerjanya Nah lo Gue bantuin Lo gak ada usaha kerjanya gitu Dia bantuin lo berapa ya sih dulu Dia bantuin lo apa aja dulu Berapa Dulu tuh suka banget Kayak ngasih jajan aja sih Misalnya berapa 500 ribu 500 ribu Oh pernah juga beliin aku laptop Oh diungkit-ungkit sama dia Itu diungkit-ungkit semuanya sama dia Terus jam tangan Yang kayak gitu Jaman pacaran lah Oke ya pacaran kan lagi indah-indahnya Iya jadi Apa ya Aku bisa balikin ngungkit ke dia tuh Karena dia ngungkit duluan ke aku Dia ngungkit nih ke orang-orang Ya dulu susah gini-gini Dia itu yang pas di Korea kan Pandemi Itu di Januari Oke Aku dipecat kan part time Aku gak ada pekerjaan lagi Iya Jadi aku cari-cari Itu dia saksinya loh Aku cari-cari sampai akhirnya aku kerja di bar Iya Tempat yang aku bener-bener gak mau banget kerja Iya Gitu Tapi lo masih mau melakukan itu Itu Demi aku bisa bertahan hidup Iya Sampai akhirnya kan Tiga doang aku Bertahan doang di bar itu Aku gak kuat Soalnya kerja di tempat-tempat kayak gitu kan Lo memutuskan Yaudah lah balik aja ke Indonesia Akhirnya aku balik lah ke Indonesia Dan Begitu lain Pandemi lah disini Iya udah Jadi duluan Korea kan Awalnya Nah Kalau udah tau Dia jadi TKI di Korea tuh berapa sih gaji dulu? Kalau standar kan gaji 25 jutaan 25 jutaan Dia tuh pernah dapet Kalau lembur terus ya Itu 40-an dapet Dan dia gak mau balik lagi tuh ke Korea Dengan gaji segitu Walaupun dia udah pernah Pas udah cerai balik lagi Akhirnya pas cerai balik lagi Jadi pas lo nikah Suruh kerja ke sana gak mau Gak Alasannya Capek Capek Pas cerai dia balik lagi Kerja s***** sana Gara-gara ketemu lo berarti Enggak Jadi Aku gak tau ya disengaja apa enggak Aku lagi part time di restoran Indonesia nih Oh lo balik lagi ke sana Iya kan aku balik lagi 222 kemarin Aku part time Sambil part time juga Jadi ngonten juga jalan Part time juga jalan nih Nah part time itu Aku di restoran Indonesia tuh Posisinya Aku upload lah di story Hari ini lagi part time di bug soaking Sampai jam segini Blablabla Sampai jam 10 gitu Jam setengah 10 malam dia dateng sama temen-temennya Sekarang aja tuh kasih diri Gak tau Gak tau sengaja atau enggak Aku gak bisa Iya Cuman Posisi gini Aku langsung ke dapur kan Aku gak mau keluar Ih ada mantan gue tuh Aku takut cinlok deh Bukan 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 justru Takutnya aku marah Iya Kan aku lagi kerja Aku takutnya dibilang gak profesional dong Kayak lagi kerja kayak ngelayaninnya gini-gini Gak enak lah gitu Jadi Warung baso ya Warung baso Takutnya lo lagi marah Warung baso Jadi aku menahan itu Aku minta tolong temen aku buat gantiin aku Aku di dapur aja nyuci piring deh Terus aku lagi Gak sengaja nengok ke meja itu Kan di posisinya ngebalikin Kayak ngebelakangin Badannya Ngebelakangin badannya ke dapur Tapi temen-temennya gini ngeliatin aku Oh itu Kayak gitu Oh jadi diomongin Gak tau deh Lu langsung bilang gini Kencana Tung langsung kayak Aku langsung membuka lagi nyuci piring lagi aja Dan lo gak tau dia di Korea lagi Gak tau posisinya waktu itu Jadi lo tau tuh gara-gara ketemu disitu Kaget Hah lo di Korea Mungkin dia pengen Pengen Nunjukin gue kerja nih sekarang Tapi menurut aku Ya telat Percuma Oke bisa jadi dia stalker Dan itu percuma juga Lo mau nunjukin gue kerja Udah telat semuanya Buat apa gitu Yang kayak gitu Nah terus Gak ngobrol sama sekali Untuk ketemu dia tuh Gak Tapi pas-pasan begitu Aku mau pulang Jadi aku pulang Aku minta tolong Aku buat jemput Di depan Cowok Cowok Oh iya pinter dong Biar Macing yang masih Dia pinter juga nih Otaknya udah kayak gue Drama ya kan Drama Korea Gue kan Kayak drama Lebih ke yang aku gak mau Ketrigger Kalau nanti dia ngajak ngomong Bisa aku ludahin gitu kan Jadi aku Cuih gitu Jadi aku kayak minta tolong temen aku Setengah Pokoknya pas dia dateng Aku langsung minta tolong temen aku Buat jemput Buat nungguin di depan Orang Indonesia juga Orang Indonesia juga Dan pas banget aku keluar Dia selesai makan Jadi aku pas-pasan memang sama dia Terus liat-liatan tuh Aku gak mau ngeliat Aku langsung ngeliat Pokoknya tatapan aku ke depan aja Terus dia itu ngeliatin Kan keliatan dari sini ya Dia begini ngeliatin Kayak gitu Oh Minta di guard Langsung Gitu ya Terjadi udah sampe situ Dia gak pernah hubungin lo juga Enggak Dan gak pernah ketemu lagi Enggak Jangan harap Oke Jadi oke Kita liat dulu artikel berikut ini Apa tuh Ex suami parasit Katanya Mutiara Adiguna bongkar Aib Malas kerja Malam minta jatah Tuh Sosok Mutiara Adiguna Dulu viral Gelar pernikahan tema Kpop Kini cerai Gara-gara suami malas kerja Potret Mutiara Adiguna dicap Kita masuk surga Katanya Meski sudah layani nafsu suami Gimana ceritanya Jadi kan Aku posisinya capek ya Kerja ya Karena pagi aku harus kelas basah Untuk persiapan kuliah Terus juga siang aku harus packing Terus soalnya belum ngerjain endorsean Belum juga ngurusin konten lain Segala macem Malam tuh Kadang beresin dapur Kadang beresin Cuci baju lah Segala macem Malam ini minta Begituan Oke Minta begituan tuh apa diskusi Apa ngobrol Ya diskusi Antar suami Pakai nanya lagi Diskusi antar suami Namun yang mendalam Ya kan Ya Yang deep banget Sangat deep gitu Oke Aku gak sering sih Tapi ya adalah beberapa momen Aku tuh menolak gitu Nah dia tuh tipikal yang Gak mau Dia kalo emang pengen Dia harus gitu Oh Jadi harus maksa gitu ya Oke Jadi Dia sampe Ya gitu lah Maksanya sampe Bener-bener Ya gitu deh Ya kalo gue lebih dipaksa Gak kalo gue Ya 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 Enggak gue dipaksa cewek-cewek Banyak ya Tapi gue aja bilang Oh sorry Sorry Gue lagi dapet Terus abis itu Lo gak mau Terus apa yang dilakukan? Ya dia sampe ngomong kayak gitu Pernas Apa kata-katanya lo inget? Tidak menjalankan kewajiban Sebagai istri Surga bukan tempat kamu Yang kayak gitu-gitu deh Beda-beda ngomongannya Pokoknya intinya buku agama Iya mungkin Oke Dia punya tiket Ini kali VIP Surga Tiket masuk surga ya Jalur prestasi ya Prestasinya memang Oke terus abis itu Ya udah Pas diomongin begitu Lo gimana? Lo takut masuk surga Aku balikin Aku gak masuk surga Bukan aku balikin Ya lo kewajibannya apa Sebagai laki-laki Lo juga gak mau hak lo mulu Tapi kewajibannya gak lo jalanin Buat apa? Apa dia bilang? Kayak gitu Pokoknya dia memaksa Dan dia bilang gini Aku nanti gak bisa mikirin Buat nyari kerja Gitu loh Katanya kan memang laki-laki Kalo gak Gitu ring-guringan Dan gak bisa mikirin kerja Tapi begitu aku kasih Sama aja gitu Iya-iya Kalo gue justru Saking rajinnya kerja Sampai lupa Mau lakukan diskusi suami istri Apalagi untuk kemarin kampanye tuh Dua bulan kagak sama sekali Gue diskusi Beneran itu Iya Sampai sekarang juga ini Baru sekali diskusinya gue Iya kan? Saya kena hukur Saya kena hukur Nyalek tuh bikin stres juga soalnya Oke terus abis itu? Ya aku pernah pura-pura tidur juga Terus dia malah Pura-pura tidur? Neng-neng Neng Aku pernah pura-pura tidur Kalo pura tidur kan bisa bangun Lu pura-pura mati suri harusnya Iya-iya Harusnya kayak gitu ya Tapi di momen juga Ya pokoknya udah parah banget Aku yang udah sampe kayak Ya udah lah terserah mau ngapain gitu Jadi aku udah Akhirnya pasrah juga Pasrah juga Pasrah udah terserah deh ngapain Tapi gak ada rasa Pas gak ada rasa Jadi begitu selesai Dia tidur Aku nangis Kayak gitu aja Di pojokan? Aku ke bawah Nangis? Apa yang lu pikirin pas nangis itu apa? Kok gue lebih kayak j***** ya Tapi malah j***** aja dibayar Oh lu malah mau ngebayar lu ya? Iya aku malah kayak Aku yang kerja Aku yang nyuapin makan lah gitu istilahnya kan Ke dia segala macem Kok gue j***** ya juga Kau harga diri gue kemana ya? Gitu loh yang kayak gitu-gitu Aku mikirnya Jadi cuma bisa nangis Dan posisi itu udah ngontrak Udah ngontrak di pisah lah sama mama Awal-awal nikah kan tinggal sama mama Terus abis itu karena sering-sering cekcok lah Mama tuh udah nyuruh-nyuruh kerja juga Aku tuh masih kayak melindungi dia lah Yaudah ngontrak gitu Ngontrak terus aku bilang sama mama juga Dia udah kerja Aku gak mau cerita lah sama mama Segala macemnya Yaudah tahan sendiri aja Jadi di rumah ditidur abis begituan Ya aku cuma nangis Udah gitu Terus dia nangis Lu nangis dia tidur? Iya kan abis begituan dia tidur Dia gak peduli juga lu nangis? Gak tau mungkin gak tau kali Iya iya Bukan gak peduli mungkin gak tau Karena aku langsung keluar Oke Jadi aku udah ngasih seluruh masa depan aku juga ke dia kan Aku gak kuliah tuh Waktu itu awalnya niatnya kan Iya bener Aku mau putus aja kuliah Aku udah ngasih badan aku Masa depan aku semuanya Tapi Lebih parah gitu Jadi kayak Aku sempet mikir Duh dari dulu neng Gue nge***i aja Daripada jadi istri Kayak gitu mikirnya Sampai kayak begitu Sampai mikir kayak gitu Karena saking ngerasa Yaudah kejebak disitu gitu Sampai Gue kalau selalu pernah denger di podcast Lu bilang begini apa? Sampai lu kepikiran Lu Sewa Apa? Aku sewa Apa juga lu? Lu apa juga? Gue pernah denger lu Aku bilang gini Gue sewain j***i aja ya Gue ngomong kayak gitu Kayak buat pemuas nafsu lu Biar gue yang kerja Gak apa-apa deh Gue kerja Tapi seenggaknya badan gue tuh aman Lu ngomong sama dia Apa cuma kepikiran lu doang? Lu ngomong sama dia Lu ngomong gimana lu ngomongnya? Iya aku sewain j***i aja ya Aku gitu ya Aku sewa j***i aja deh Biar kamu tuh udah pemuas nafsu kamu Aku kerja Terus apa dibilang? Milih ya? Kayak marah-marah lah Kayak merasa dia tuh Dij***an Kayak kok lu tuh j*** banget sih Jadi perempuan kayak gini Kayak gini yang kayak gitu Tapi kalo misalnya dibilang Ayo boleh gimana lu? Iya mau gak apa-apa aku Tapi abis itu gugat Gugat Oh iya gugat Jadi alamkan buat gugat Ada buktinya ya Lo di rumah ada pembantu? Enggak Jadi berdua aja Jadi tuh aku tuh selalu kayak gini Aku yang nyapu Aku minta tolong dia ngepel gitu Terus aku masak Dia nyuci gitu Itu pun harus disuruh dengan Sekuat tenaga Karena kalo gak Mau dia ngepel gitu Mau pun dia kayak Paham gak sih Nabrak-nabrakin tembok Segala macem Nyuci piring di Komprang-komprang-komprang Aku cowok Kpop Masih disuruh ngepel gitu Atau kan aku punya kamar kucing juga Waktu itu aku punya 6 kucing kan Punya 6 kucing Punya 6 kucing Waktu itu Terus dia selalu bilang Kan aku udah bersihin kamar kucing Gitu loh Jadi kayak perhitungan gitu sama aku Sedangkan Ya sama-sama lah Kan aku harus ngerjain yang lain juga Jadi kayak aku nyapu Kalo aku ngepel juga kan Bisa aja aku sambil nyuci baju Gitu kan Jadi Ya dia gak mau juga Tapi dia mau bersihin tayi kucing loh Mau Mau ya Kalo gak aku juga Ngamuk sih itu Iya iya Padahal kucing juga gak perlu Dia sering-sering dimandiin Karena dia udah mandi kucing kan Kucing udah mandi sendiri kan Enggak dia bersihin kamar kucing Kayak katanya udah nyapu Udah ngepelin kamar kucing Jadi tugas aku tuh rumah Kayak gitu Sedangkan Kan aku kerja juga gitu Jadi bantuin lah Dikit-dikit gitu Aku gak nyuruh dia semuanya ngerjain kok Dia pokoknya ngedumal aja gitu Selalu Jadi berapa tahun nikah? Satu setengah tahun Satu tahun Lu nikah umur berapa gitu? Dua satu Dua satu dia umur? Berarti beda empat tahun Dua lima Dua enam Eh dua lima Dua lima Apa yang dibayangin lu sebelum nikah sama dia kan Wah cowoknya ganteng gitu Bayangan aku adalah Karena kan aku udah tau Posisi dia gak kerja kan Waktu pas Bener-bener mau nikah tuh Karena kan dia Niatnya mau ke Korea Jadi bayangan aku adalah Kita sama-sama ke Korea Dia kerja lagi Aku kuliah Kita ngonten bareng Oke Gitu loh Kita Sabtu minggu Ngonten mau juga gak mau deh Ngonten juga gak mau Maunya tuh Udah disediain alat Jadi yang ngonten buat cover-cover Itu maunya disediain alat Terus pernah aku bikin Youtube juga Aku tuh jijik couple Nah itu yang mikirin idenya aku Yang ngedit aku Yang Pokoknya semuanya aku Dia cuma maunya taruh mukanya dia aja Yang kayak gitu Oh jadi males juga dia Padahal udah enak konten kan Atau kita aja bikin couple Konten berdua Pasangan Korea Selatan Ma Korea Utara Iya Jadi gak mau juga Terus di posisinya Dia itu Waktu tuh aku modal Waktu tuh sempet aku modalin beberapa Untuk dia cover-cover lagu Iya Tapi dia gak mau Mau sih berjalan nih Setelah dua minggu Dua minggu berjalan nge-cover Dia minta alat yang Apa sih kayak mic nih Tapi ada giniannya Oke ya ya Puluhan lah yang puluhan juta gitu Aku bilang sama dia Aku gak mau modalin Aku bilang kayak gitu Aku punya uang pun Aku gak akan modalin Iya Lah orang-orang yang cover-cover lagu Cuma berawal dari gitar sama headset Iya Aku bilang sama dia kayak gitu Kamu liat aja Arfi Andwi Reza Damna Wangsa Eklat Story Semua segala macem Aku bilang ke dia kayak gitu Aku sampe tunjukin nih Nih scroll nih Aku gituin Cuma dari headset sama gitar Nah kamu tuh udah ada alatnya Tapi memang belum bagus aja Nah itu kan sekarang tinggal skill kamu Kalo makin bagus skill kamu Mau rekamannya biasa aja Alat rekamannya Hasilnya bakal bagus kok Aku bilang kayak gitu Iya iya Eh tapi by the way Aku jadi ingat tuh Cinta waktu nyanyi lagu Korea Jawa Apa judulnya Trit? Raneo Oh iya iya Lagu Cinta yang waktu Berapa tahun lalu Waktu jaman covid tuh Gua kerjanya kan Rekaman-rekaman terus tuh Ada lagu Cinta nih Mergo Sarangeo Mergo Sarangeo Nih liat begini Apa lagi yang lo inget Yang mengesalkan lo nih Ini aku Belum cerita ke orang-orang ya Cuma orang-orang terdekat udah cerita Oke Oh ini karena gue dianggap deket nih Jadi bersama gue nih Cie uya Cie cie Asli cemburu Cie Jadi pagi kan Dia kalau Dia bangunnya siang Jumus puluhan Jadi aku udah lagi kelas basah Dia turun Dia megang hape aku Untuk pesen go food Abis itu Mesen makan sama kopi Oke Abis itu ambil ATM aku Kopi yang bukan Kopi cafe ya Iya kopi cafe Iya iya Abis itu dia Apa sih yang ambil ATM aku Dia ke Alphamart beli rokok Bukan Indomart ya Indomart juga lah Tapi Eh Alphamart apa Indomart ya Yang depannya tau goreng gak? Gak ada Gak ada Gak ada Parkirannya gratis apa tuh biasanya Ada ATM BCA Ada Itu apa tuh? Alphamidi Oh iya Gak usah kita bahas juga ya Oke ya terus Memangnya itu Itu dia Beli rokok Pakai ATM aku Oh jadi parkirnya gratis ya Parkirnya gratis Oh iya iya Dia pakai ATM aku Aku gak pernah cek mutasi Aku tipikal orang yang Yaudah lah Gak pernah cek gitu Ini lagi iseng Aku iseng banget nih Cek mutasi Tiba-tiba Tadi beli rokok Tarik tunai 100 ribu Oke Aku bingung Perasaan aku gak ada narik tunai Gitu Aku langsung Cek Klik BCA aku Aku download Is statement Begitu aku download Itu setiap Dia beli rokok tuh ya Ada aja pengambilan 50 ribu 100 ribu 50 ribu Nyi ambil Dari itu aku gak tau Sampai di detik Aku tuh lagi iseng Buka mutasi Aku nanya sama dia Kamu ngambil 100 ribu Aku ngomong gitu Terus kata dia Iya buat pegangan Ya ngomong dong Aku ngomong kayak gitu kan Oh iya lupa maaf Kayak gitu halusannya Tapi aku gak ngungkit Yang dia ngambil dari kemarin-marin Iya Cuman yang itu doang Lu pikirnya Lu tau yang itu doang Aku pengen tau Kejujuran dia Dia ngomong gak Dari kemarin dia ngambil Gak dengan dia ngomong kayak Oh iya lupa Udah aku gak mau debat lagi Udah aku gak mau perpanjang Aku diim aja Tapi dari situ Tiap beli rokok Aku langsung ngecekin Pokoknya mutasi terus-terusan Kayak gitu Kan jadinya apa ya Tidak ada kepercayaan juga Oke Dan sekarang gue tanya Lu akhirnya Melontarkan kata cerai itu kapan? Bulan Juli Tiga hari Atau Pokoknya tiga hari Atau empat hari Setelah akhir meninggal Oke apa yang membuat lu Akhirnya gue cerain Dia nyebarin rumor Aku selingkuh Oh Jadi dia nyebarin rumor Terus selingkuh Jadi kan posisi Aku udah di Korea Oke Terus dia waktu itu Mau ke Korea Nyamperin aku Karena posisi lagi berantem Aku lupa berantemnya Gara-gara apa Pokoknya aku ngeblok dia Iya Karena udah saking banyaknya Berantem kali ya Jadi aku lupa di poin mana Aku yang ngeblok dia Aku ngeblok dia Terus dia ngomong sama ayah aku Dia ngomong sama ayahku Sama mamaku Kalau Mah di Korea kan dia sama cowok mulu Mabok-mabokan Dia kan hyperseksi Kayak gitu-gitu Jadi ngarang dia Supaya Ternyata dia minjem duit sama ayahku Buat beli tiket Ke Korea Nah ayahku kan gak bisa dikadal-kadalin Ayahku ngomong kayak gini Lah Kan dia cuma pengen kamu kerja Kalau kamu ke Korea Mau ngapain Misalnya ayah kasih uang nih Kamu 15 juta Gitu kan Buat tiket Pesawat Buat visa Apa segala macem Terus abis itu disana kamu ngapain Digituin sama ayah Kamu kan belum daftar kerja Kecuali kamu udah kerja Kamu udah tujuan disana Mau kerja Iya Kalau misalnya Terus dia ngomong Kita kan bisa cari kerja disana Ilegal dong yang pertama Yang kedua Belum tentu langsung dapet kerjaan Iya Terus nanti selama disitu ngapain Dan emang kan kerja di luar negeri itu harus pake Aturan dan juga visa kerja dan sebagainya ya kan Gak bisa main berangkat disana nyari kerja Walaupun sebenernya ada Satu dua orang lah Yang nekat Kalau ketahuan deportasi Kan aku bisa Bisa-bisa bermasalah di aku juga nantinya Aku ngebawa orang Yang kayak gitu Terus dia Kayak ayahnya menyerah lah Karena ayahku tuh keke Dengan alasan yang jelas dulu Mau ngapain samperin Tia Kalau cuma karena biar Baikan Gak bisa Gitu Dia Ayahku ngomong kayak gini Ayah tuh tau banget Tia Kayak gimana Aku lagi panya Tia Dia bakal meledak sewaktu-waktu Digituin Kamu tuh harusnya nyari kerja Orang Tia cuma mintanya kamu kerja doang Gua digituin Dia bapak lu udah tau nih Udah tau Karena ya itu Tiba-tiba anaknya didek-didekin kan Iya Mamaku awalnya percaya-percaya aja lagi Oh percaya? Iya Untungnya ayahku Makan emak Iya Untungnya ayahku tuh kayak Kamu ngapain percaya sama dia Digitu-gituin Dia tuh cuma pengen minjem uang Digitu-gituin sama Dan malu sempet depresi dong Sedih dong Ya ampun anak gue begitu Iya sempet marah-marah sama aku Kamu ngapain di Korea Kayak gini-gini Ya Allah perasaan gue Baik-baik aja di Korea gitu kan Padahal lu lagi kerja di warung baso kan Aku partai barista Terus kerja di warung baso juga Semua aku kerjain Oke dan Selama lu di Korea Berarti kan dia gak pegang ATM lu kan Dari mana di duit penghasilannya? Nah Ternyata Ini yang gue juga gak ceritain ke orang-orang Cuma orang terdekat Iya Makasih lo menganggap gue dekat Ngaduh sama DPR RI Iya Kan aku terdewar harus menyalurkan aspirasi rakyat Gak ada loh DPR yang begini Jadi tempat curhat ya kan Oke Dia minjem uang sama temen aku Buat alasannya trading 10 ribu dolar Oke US dollar Yes Berarti 150 juta Yes Dan katanya dijanjikan akan balik modal 2 bulan Begitu 2 bulan Masih aku simpen chatnya temen aku Ngaduh ke aku Kalau duitnya ilang di sekitar 2.500 atau 3.500 dolar gitu Oke Lo kasih tuh 10 ribu tuh? Temen-temen aku dikasih Itu temen aku Oh minjem ke temen lu? Minjem ke temen aku Oke oke Terus karena kan gak aku kasih dia 50 juta itu kan Iya Dia minjem sama temen aku Setelah 2 bulan rugi malahan Rugi 3.000 atau 2.500 dolar Oke Ngaduh lah ke aku temen aku Untungnya aku tuh ada perjanjian Pisah harta dan hutang-piutang Oke Perjanjian notaris Jadi aku ngomong sama temen aku Lu gak bisa nagis sama gue Gue ada perjanjian notaris Bukan urusan gue Toh Gue juga gak ada di tempat Gue bukan saksi Saat gue ngasih uang segala macem Dan gue di Korea Gue gak tau apa-apa Gue ngomong kayak gitu Karena Takut juga ntar dia kayak Temen aku nih bisa ngespil lah Apa segala macem Nah aku juga ikut-ikutan Padahal aku gak tau apa-apa gitu Nah terus Pantesan aja dia tuh Pas aku ngeblok Dia tuh suka ngirim uang ke aku Oke Dia bilangnya kerja Ke ayah aku Ke mamaku Dia bilang kerja Jadi barista Gaji 15 20 juta Gajinya segitu Barista mana Gue pengen gak jadi barista Kalo gaji 20 juta Dia bilang kayak gitu Itu udah aku blok lah pokoknya Aku blok dia tuh kayak 2 bulan, 3 bulan Aku blok lah Terus Dia masih suka kirim uang Tapi aku tuh yang kayak Bukan karena uang sebenernya Gue akhirnya bisa gak ngeblok dulu Harga diri gue bukan Cuma soal uang gitu Ya lu kerjanya apa Jelas dulu gitu Dia kan bilang Katanya barista Apa segala macem Sedangkan Itu bukan hal yang Jelas Kalo jelas Misalnya jelas Terus dia tiba-tiba ngirim ke aku 5 juta Gaji mana sih barista yang kayak gini Kan jadi penasaran Nah begitu temen aku ngasih tau Aku jadi tau dong Ini bisa aja duitnya dari Yang 3.500 dolar loss ini nih Buat Oh laporan dia sendiri Laporan Excel Ya itu semua orang juga bisa Bisa buat aja Aku bilang minta screen recordnya Gak dikasih Kayak gitu Oh jangan aja Uang tuh dimasukin apa Kita gak tau kan Who knows Hidung siapa Walaupun aku gak mau negative thinking Tapi Yang tadinya aku kan Mau ngebela dia sebagai suami Kan Ini duit gede banget Oke Ditambah dia malah bohong Aku dari lo kerja jadi barista Lah apalah Segala macem Nah Kayak gitu Waktu lo minta cerai Lo minta apa Ditelepon berarti Waktu itu pas minta cerai Kan lo di Korea tuh berarti Di Indonesia yang pas ayah meninggal Ayah meninggal Ayah meninggal Kan ayah koma Aku balik Oke Sakit apa kalau boleh tau bokap Ayah tuh komplikasi ginjal sama otak Oke Gitu Jadi Aku balik gitu Itu di tanggal 8 Juli Iya Aku balik Aku bilang sama mama Aku mau fokus sama keluarga Bilangin sama Asni Buat gak s**ain aku dulu Oh lu udah nginep di rumah orang tua nih Iya Aku nginep di rumah mama Tanggal 9 pagi Dia malah dateng Meluk-melukin aku Segala macem Maksalah Melakukan diskusi lagi Iya Maksudnya Maksa untuk meluk alah Oh iya Gak tau deh Dia mau nyatu Diskusi atau gimana Tapi Aku udah Enough banget gitu Aku bilang Lo gak pas waktunya Kalau lagi ngomongin rumah tangga Posisi keluarga gue lagi kayak gini Lagi berduka Nanti aja Aku udah bilang loh sama dia Nanti aja Ayang Ayang mau balikan Kencana Minta maaf Segala macem Aku bilang Percuma Aku bilang kayak gitu Sepala gue tuh masih panas Gitu Ntar aja lah gitu Ngomonginnya tuh pas Sepala dingin Nah aku tuh udah yang kayak Masukin es Iya Aku udah yang kayak ngamuk-ngamuk lah sama dia Terus dia akhirnya Baliklah ke kontrakan Yang bayar masih loh kontrakannya Kontrakan itu tahunan dia yang bayar Oh Alhamdulillah Awalnya aku Oke Jadi kan aku minjem uang temen aku Aku bayar ke temen aku Iya Tapi aku bilang sama temen aku Bilang kalau gue belum bayar Oh biar tahunnya belum bayar ya Bilang kalau gue belum bayar Berapa setahun ini kontrakannya? 25 25 juta Oke Jadi Jadi setelah hampir Kan Gak nyampe setahun Iya Kontrakannya Karena aku udah kembali ke Korea Jadi dia ninggalin tempat itu Mau gak mau dia harus bayar tuh kontrakan Iya gitu Tapi aku bilang ke temen aku Bilang gue yang belum bayar Iya Jadi yang gak tau Gak tau gimana Pokoknya duit dari mana Dia bayar Dan dia bisa kan? Bisa Bisa bayar Lo tinggal dia bisa bayar Jadi bener-bener gara-gara kawin malu Jadi dia males Aku gak tau Oke terus habis itu Dia mau meluk-meluk Lo bilang aku gak mau Stop Gak mau pakai segala macem Ngamuk-ngamuk Jangan sentuh Ngereok lah Tapi gak bisa teriak Begini-gini nih Tapi gak bisa teriak Karena posisinya ada kakak aku Sama anaknya masih bayi Lagi pada nginep kan di rumah mama kan Mau jenguk ke ayah gitu Terus Aku ke kamar mama Kabur Mama tuh bilang sama Mantan aku Udah Ntar aja lah Ntar aja Kayak gitu-gitu kan Tapi tetep tuh Di bolak-balik terus Buat ngajakin aku ngobrol Kan akunya makin jengah ya Aku ke rumah sakit Dia ngintil Apa segala macem gitu Sampai akhirnya Aku kabur Bukan kabur sih Kayak Aku nginep di Hotel Sama temen-temen aku Terus Itu gara-gara Gara-gara gini Aku mau pulang Terus Mantan aku ini Nelfon lawyer aku Lawyer aku Nelfon aku di HP satunya Jadi kayak sebelah-sebelani Disitu Mantan aku ngomong gini Nyebut nama lagi Iya-iya Katanya gini Kan aku ini Gak bisa cari kerja Karena jagain ayahnya Muti Yang lagi koma Aku langsung kayak Aku ngamuk banget disitu Itu Ayah baru meninggal 3 hari loh Iya Baru meninggal 3 hari Terus lu jadiin ayah gue Buat taming Lu gak nyari kerja Itu aku ngamuk banget disitu Temen-temen aku mungkin Berusaha untuk nenangin ya Karena kalo misalnya Aku sampe pulang ke rumah Dan ada dia Aku bisa Wah parah banget Itu aku meledak gitu Posisi mama lagi berduka Kakak ada disitu Sama bayi-bayinya Itu posisi 10 malem Akhirnya aku mutusin buat Ke hotel Itu 2 hari aku di hotel Dia bingung Nanyain lu pasti Nah dulu Ada lagi ceritanya Oh ada lagi Ada lagi Oke-oke Nah aku tapi bilang sama apa bohong sih Aku bilang Ma aku ke Bandung ada kerjaan Karena gak mungkin aku bilang Aku nginep di Jakarta Orang mama lagi berduka Masa aku nginep di luar gitu kan Tapi kan posisinya Aku gak mungkin cerita juga Sama mama Nah aku bilang sama mama Di Bandung Terus abis itu Setelah 2 hari aku bilang gini Ma aku mau pulang Kalo si dia Itu udah gak ada di rumah Terus kata mama Terus kata mama Dia udah gak ada kok dari kemarin Ya udah aku pulang Tiba-tiba aku nge-convert aku Kamu selingkuh ya Begituin aku sama mamaku Oke Aku langsung kayak Apaan Aku langsung kayak gitu Itu Jadi kan emang Email aku Itu dipegang sama dia Email buat trading Segala macem Itu dipegang sama dia Nah Dia tuh ngeliat Notifikasi aku Di hotel Terus Mama bilang Kamu sama cowok kan Di hotel bla 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 Kayak gitu Bila mama buktinya mana Gitu Itu bilang ada di email Gini-gini Terus Ya kenapa gak nyamperin Aku bilang kayak gitu Mama udah mau minjemin mobil Kan kita gak punya mobil Waktu itu kan Mama udah mau minjemin mobil Mama mau anterin malahan Buat nyamperin ke hotel Di Kemang Rumah kuci jantung gitu Oh ketahuan tuh Kamu udah email masuk Iya gitu kan Terus Si lantan aku cuma ngomong gini Gak mau nyamperin Ah nanti takut sakit hati Kalo dia sama cowok lain Alasannya kayak gitu Tapi Itu kan malem-malem Tapi pagi-paginya Dia malah dari cijantung Ke gadis serpong Buat ke rumah temen-temen aku Buat nyebarin rumor Aku selingkuh Oh itulah awalnya Terus Kayak ngapain Mendingin lu samperin gue Kalo lu gentle Lu cowok Lu samperin gue Lu ngasih bukti Ada niat ya Wah selingkuh lu ya Rekam masukin uyah-uyah Kan bisa Kalo emang ada bukti beter gak Iya kan Ini kan maksudnya Dia gak mau nyamperin Kalo mau nyamperin Mungkin ya Kalo aku sama temen-temen aku Dia gak ada bukti lagi kan Jadi kicep gitu Gak ada bukti buat aku Kayak Ini loh di email Di hotel dia Ya walaupun sebenernya gak ada tulisan kan Di hotel Jinju with siapa Kan gak ada Canggih banget di emailnya Canggih banget di emailnya kan Jinju Ini kan gak ada Dia main nyeplos-nyeplos aja Kayak gitu Terus Jinju with kimchi Iya kan Segala macem Dia gak mau Dari Cijantung ke Kemang Lebih deket Kenapa dia malah mesen grab Tadi kamu dibinjuin mobil Dia malah mesen grab Yang ratusan ribu Ke Gading Serpong Buat nyebarin aku Selingkuh Buat apa Akhirnya besoknya aku langsung Telepon lawyer aku Aku mau gugat cerai Dah Oke Terus dia Sebelum gugat Aku ngomong ke orang tuanya Akhirnya Jadi aku gak pernah ngomong kan Sebelum sama keluarganya Ngomong lah dari lewat adiknya Aku ngomong semuanya Pokoknya cerita panjang lebar Dari Dari poin satu Sampai poin keberapa Detail Apapun itu Masalahnya segala macem Pokoknya aku kayak Membalikan dia Dia gak pernah balikin aku Ke mama aku loh Tapi aku yang membalikin Oh cewek yang balikin Mulangin Mulangkan saya Aku yang membalikin Kayak aku udah gak bisa Dibalikin sama cewek Aku mohon izin ya Aku mau gugat Segala macem Aku yang ngizin Segala macem Apa kata keluarga mereka Keluarganya bilang yang terbaik Buat Muti Kalau memang begitu maunya Dan ternyata mamanya tuh Baru tau juga kan Karena emang gue gak pernah cerita Sampai sakit katanya Sampai sakit Kaget Berita kayak gitu Terus Dia malah Sehernya si mantan aku ini Kayak Cerita-cerita ke orang-orang Kayak Kok tega sih Jinju bikin mama gue sakit Gitu loh Jadi playing victim Sekarang gini ya Waktu dia nyebarin Dia fitnah ke aku Ke mama aku sama ayah aku Emang dia gak mikirin Mama aku bakal sakit atau gimana Iya Dia ngomonginnya fitnah loh Aku ngomonginnya fakta Fakta Gitu Terus dia malah yang kayak Mama gue jadi sakit-sakitan Sebetulnya itu cowok berbakat loh Berbakat menjadi artis kan Iya Drama Jadi sebetulnya kalau dia mau Dia bisa menggali potensi dirinya Untuk mengembangkan bakatnya Terus oke Nyebarin bahwa lu bikin mamanya sakit Iya bikin mamanya sakit Terus udah selingkuh Terus yang gugat Abis itu dia kayak Begitu deh Segala macem Ya kan aku udah bilang sama lawyer aku Udah aku mau gugat Aku udah gak mau ikut campur Udah selesai Kayak gitu Dan dia masih berusaha untuk Enggak Udah enggak Udah enggak Terima Akhir cerai itu Sidang cepat Sidangnya cepat Soalnya dia nulis surat Lawyer aku sih yang minta buat Tanda tangan aja lah Udah Dia selesai gitu semuanya Tau dia udah nyebarin fitnah Mau balik lagi Dia yang malu gak sih Dia nyebarin fitnah Aku selingkuh Terus kalau lu balik sama gue Lu yang malu sebenernya Bukan gue Iya iya Kayak Simbuasi milik itu ya Iya kan Aku tuh yang Masih gak mikir Gimana ya Dia tau Aku tuh bukan dari keluarga berada Semua aku sendiri Dari dulu SMA Aku udah kerja Nabung buat ke keluarga Itu pake uang sendiri Dari yang jaman Aku cuma punya laundry Uang segala macem Sampai akhirnya Aku punya old shop Aku punya Ya konten lah Gitu segala macem Yang bisa membalikan keadaan Keluarga aku gitu Dia tau gitu Tapi kenapa dia Bisa-bisanya Untuk dateng Yaudah gue males-malesan aja lah Gue gak mau kerja Segala macem Kok bisa gitu Padahal dia saksinya loh Aku susah Oke dan Dan waktu lu di hotel tuh Udah bener gak selingkuh loh kan Lu gak ngomong sama dia Gak bawa gue Udah ngomong Udah ngomong Harusnya samperin Aku ngomong ke dia kayak gitu Sampai Oh Sampai waktu itu Kan dia nyuduhnya ke Mantan aku Jadi mantan pacar Aku langsung ngecat mantan aku Lu dibawa-bawa Akhirnya ketemuan Jadi aku buat temen-temen aku Temen mantan pacar aku Dia sama temennya tuh Ketemuan akhirnya Dia ngomong gini Lu ngapain bawa gue gue Gitu-gituin sama mantan Terus jawaban si Dikicep Kayak Sorry banget ya bro Gue cuma kebawa emosi Bla-bla-bla Kayak gitu Pernikahan itu lu gak ngerasa depresi Gak ngerasa Prustasi gitu Banget Banget Sampai gimana? Sampai Aku ya Di tahap Aku gak bisa tidur Sebelum aku ngelukain diri aku sendiri Itu pas saat dim kapan itu? Itu pokoknya dari 2002 Pokoknya semenjak Ayah meninggal Itu udah begitu aku Oke Sebelum Sebenernya dari 2019 pernah Tapi udah sembuh lah Disitu udah gak kambuh lagi Terus mulai kambuh lagi Di 2022 Apa yang lo lakukan? Ya menyakiti diri sendiri gitu Dan Tau mantan suami lo itu tau? Gak tau deh Kayaknya tau sih Kayaknya ya Aku gak tau Pokoknya Aku gak bisa tidur sebelum Aku menyakiti diri sendiri gitu Karena kayak ngerasa Kepala aku kan rame banget ya Kalau aku ngerasa sakit di badan Ada hal yang bikin aku tuh Kehalangin lah buat mikir Jadi kayak fokusnya lebih ke yang luka gitu Iya Gitu Jadi yaudah badan aku udah banyak lukanya Segala macem gitu Tapi untung lo kuat ya Lo wanita kuat Wanita yang Masih bersyukur sih Iya Gak gila gitu Gak gila dan lo gak Gak berakhir dengan suatu hal yang buruk gitu ya Iya Lo bisa ngelawan itu gitu kan Karena kalau berpikiran untuk Meninggal Iya Misalnya kayak Udah lo gue B**** aja gitu Mamaku sama adek aku gimana? Benar Adek aku lagi kuliah Tanggung jawabnya di aku Dan aku udah berjanji sama ayahku Jadi fun factnya adalah Bukan fun fact juga sih Bukan fun fact Bukan fun fact sih ini Apa ya? Apa ya? Ayahku itu pas koma Kan 12 hari Iya Dari bulan Juni sampai Juli kan Di 8 Juli itu aku dat 8 Juli aku dateng ke Indonesia Pulang dari Korea Tanggal 9 aku dateng ke Cuman sejam 2 jam gitu Ketemu ayahnya Tanggal 10 siang Itu aku ngomong sama ayah Ayah posisinya masih koma Aku ngomong sama ayah Ya kalau emang ayah masih maksain Buat ada di dunia ini Karena tanggung jawab ayah Kemama sama Visi Ada yang namanya Visi Ada aku Udah aku siap apapun Aku jadi garda terdepan Jadi gak usah dipusingin Segala macem Ayah tenang aja Jadi kalau Biar gak ngerasain sakit lagi gitu Nah terus Begitu mau pulang Tuh ayah sempet Reaksinya adalah Genggam tangan aku Jadi kan apalagi gini ya Tapi ayah langsung kayak gini Itu pas mau pulang Malamnya ayah meninggal Oke Dan selama Bapak Lokoma Dia dateng? Dia dateng Dia memang jagain gitu Aku juga berterima kasih Dia jagain Tapi gak dengan cara Dijadikan alasan Buat nyariin kerjaan Oh dia gak kerja gara-gara itu Alasan dia kan kayak gitu Nah Mengisal lu nikah dengan dia Apa? Mengisal nikah dengan dia Nikahnya gak nyesel Sama orangnya nyesel Sama orangnya Pertama kali lu ngeliat dia Apa sih dulu jatuh cintanya Gara-gara apa dulu? Ya ampun Dia tuh baik banget Dia tuh Ini perbedaan ya Iya ini perbedaan ya Dia tuh tipe-tipe Tipe cowok-cowok yang cool Iya Awal-awal ketemu nih Wah cool banget deh gitu Manis gitu Terus Dia tuh Cuek sama temen-temen gitu Maksudnya temen-temen aku Yang cewek-cewek Beda sama pas nikah Iya Jadi pas belum nikah Dia justru tuh kayak Kalau ngobrol tuh seadanya Aku suka cowok ini Itu doang Intuitnya ke lu aja Nah aku tuh Suka banget cowok yang kayak gitu Amat cewek lain tuh yang bodo amat Amat gue tuh kayak lu Ini banget gitu Begitu nih kan malah kebalikan Yang kayak gitu Sama temen-temen cewek Malah Oh ganjen banget Iya Ganjen banget deh pokoknya Apa-apa digodain Iya Nah Ya udahlah Itu mah gak apa-apa ya Tapi nih pas pertama kali ketemu Terus Dia kerja keras Terus kan aku kadang suka Kalau lagi sama dia Video call nih Misalnya ya Dia tuh pulang kerja Beres-beresin kamar Kamarnya tuh rapi banget Iya Terus dia solat Pas pacaran Pas pacaran Pas pacaran nih Dia solat nih Abis kerja nih capek Dia solat Di video call tuh Video call Di video call Iya Solat Dia biarisin kamar segala macem Pokoknya orangnya bersih Rapi Apik gitu Terus juga Gak males Pagi-pagi tuh bangun nih Sebelum kerja Solat dulu subuh Yang kayak gitu Oh itu Itu pas pacaran tuh ya Oke Makanya ayah aku tuh selalu bilang Duit tuh bisa dicari Ayah aku selalu menekankan Duit tuh bisa dicari sama-sama Tapi kalau imam Carinya yang punya iman Makanya lu tertarik kan Makanya aku langsung Pas begitu dia yang ngajak nikah Ya udah aku mau tuh Karena agama dia bagus Dia kalau di rumah Pas lagi pacaran Ini udah di Indonesia Pas pacarannya Dia kalau depan mamaku Kamu sama ayah aku tuh ngaji Sholat Mas di Indonesia pun begitu masih ya Begitu masih Sholat Segala macem Pokoknya gak lepas deh Gitu kalau soal ibadah Terus kalau lagi dia pulang ke Tasik Juga kan Dia ngajinya Pinter Jorjoran gitu Sebelum nikah dia bilang Aku lagi nyelesaikan Bapak pernikahan juga Sama ayah Gitu-gitu Segala macem Ya pokoknya Agamanya dapet banget lah Tapi begitu nikah Gak pernah sholat Sholat Jumat Gak pernah Hari keberapa nikah tuh? Hari keberapa maksudnya? Maksudnya langsung begitu berubah? Enggak dua bulan Pokoknya dua bulan setelah menikah Iya Dua bulan setelah menikah Ayahku pernah gini Pas ini lucu banget sih Jadi Ini yang sering ayahku ceritain ya Jadi subuh-subuh Ayahku tuh naruh gelas Di gagang pintu Nah Sampai jam 6 pagi Iya Pas begitu jam 6 Dia ambillah Terus si mantan aku ini Keluar nih jam 8 Iya Ditanya lah sama ayahku Tadi subuh sholat gak? Gitu Sholat ya? Kata dia gitu Karena kan kalau ada gelas kan jatuh Gitu dong Pasti dong Terus itu pertama Yang kedua Pernah juga diumpetin Sejadah sama sarung sama ayahku Bayangin maksudnya Sama orang tua aku loh Gitu Diumpetin sejadah sama sarungnya Terus Itu pas Asar pas zuhur gitu Ditanya lah sama ayah Udah selesai Udah ya Padahal sarung sama Diumpetin Diumpetin Oh ngetes dia Ayah lu pintar juga ya Dari dulu ayahku selalu ngetes Gak bisa ada yang bohongin Aku aja anaknya gak bisa ngebohongin gitu Tuh sama kayak gue Anak-anak gue mana bisa bohongin gue Gak bisa Ayahku tuh gak bisa Gak bisa banget dibohongin Yaudah Sampai akhirnya sebulan sebelum Bukan sebulan malah Dua minggu Jadi pas ulang tahun mama 19 Juni Itu ayah Teleponan sama aku Tarung kelas di pintu Enggak Aku lagi di Korea kan Telepon sama aku Lagi ngeliat rumah aku Udah jadi tuh Udah setengah jadi lah Lagi bangun rumah Lagi bangun rumah aku Nah terus Aku lagi telepon video callan sama ayah Terus ayah bilang kayak gini Ayah tuh udah kecewa banget Sama dia gitu Yaudah lah Tia Kalau emang keputusan kamu kayak gini Ayah dukung apapun itu Daripada uang udah gak bisa dicari gitu kan Terus juga Cowok Agama juga gak bisa Dari awal kan ayah tuh udah mau nahan Udah kayak suka sama dia tuh karena agama Tapi itu malah dikecewain bener-bener gitu sama dia gitu Jadi ayah tuh udah setuju Cuma mama yang masih waktu itu nahan-nahan Yang kayak gitu Jadi bapak lo selalu udah support juga Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi ayah tuh support Oke Dia tuh selama pernikahan jadi gak pernah sholat sama sekali? Sholat Tapi kalau abis berantem Oh gimana tuh ceritanya? Jadi dia pokoknya setiap berantem Apapun alesannya berantem ya gak cuman sholat Itu dia langsung ngambil hudu Ke kamar sholat Jadi harus berantem dulu? Mas harus berantem tiap hari Ya lu berantem aja demi dia sholat dong berarti Sehari berantem lima kali berarti Iya kan lima waktu Maksudnya sholat buat diri dia Sholat sendiri aja Gak paling ngajak aku gitu loh Oke gak pernah sholat bareng-bareng tuh? Gak pernah Dari nikah gak pernah Gak pernah Gak pernah Untuk pacaran rajin Gak pernah sholat bareng sih cuman Cuman di video call ya kan? Sholatnya di video callin Kalo lagi main ke rumah mama Sholat gitu Ya ini namanya Video call syariah Iya kan? Yes Video call syariah Jadi Lagi sholat video call Itu bagus tuh Suatu hal yang Gila-bener Kalo pacaran positif gitu kan Ngaji video callan Ngaji Kayak gitu Iya lagi sering lagi dia Kayak gitu juga Oke dan Tapi sekarang lu udah punya pacar lagi? Gak Dan lu gak mau balik lagi ke Korea? Aku lagi cuti aja sekarang Karena kampanye waktu itu Karena kampanye? Aku masuk di peluruta terkendali kan? Peluruta terkendali itu siapa? Yang Lex yang Oh ganjar Ganjar Pranowo Oh masuk disitu Kalang kalah ya? Iya 16 Iya Sebut aja berapa angkanya Kayak saya gitu loh Iya kan? Tapi gak apa Namanya persaingan konsentrasi kan Betul Ada yang menang Ada yang kalah Dan sekarang udah gak usah ribut-ribut Yang menang didukung Bener kan sih? Pak ntar bakal jadi pemimpin kita juga kan? Iya Walaupun Gue serang aja serang Prabowo terpilih Gue dukung Walaupun dulu Gue dukung Prabowo Ya Gimana? Iya Iya lu gara-gara kampanye Gara-gara kampanye juga Jadi waktu itu Karena sebenarnya faktornya banyak Aku bayaran kuliah Pas banget Ke bayaran kuliah adeku sama aku Jadi kayak tabungan aku Iya Kayak Wah gak bisa nih gitu Nanti gak ada keuangan gue berantakan Terus yang kedua Gara-gara Dia Dia nyamperin aku Dari situ aku udah langsung Kayaknya gak bisa gue harus cut Oh di warung baso tadi Gue harus cut Jadi besokannya aku bener-bener langsung telfon Si Apa sih Office Office Universitas aku Buat cuti Padahal lu waktu di luar negeri Pas pemilu kemarin Lu bisa milih gue Iya kan ini ya Dapet luar negeri Karena Uya Kuya Fun factnya Kasih tau dong Caleg suara tertinggi di luar negeri Adalah Uya Kuya Weee Gengey Kayaknya temen-temen aku juga milih Iya ya Alhamdulillah Salam ya buat temen-temennya Kayaknya Jadi Uya Kuya tuh ternyata Fun factnya juga Di daerah-daerah yang Siapapun presidennya menang DPRnya tetep Uya Kuya Jadi di daerah yang Anis menang Uya tetep tinggi Daerah yang Ganjan menang Uya tetep tinggi Prabowo menang Apalagi Uya tetep tinggi Nanti Walaikulangi Korea 5 tahun lagi Jangan lupa pilih Uya Kuya ya Iya Siap Oke Terima kasih Kalau begitu Jinju sukses Ini sosmed-sosmednya Jinju Cek Sukses Jinju Kalau menurut gue sih Gue ngobrol sama lu Baru belum sejam ini Gue udah yakin Lu bisa jadi wanita sukses Amin Amin Keren ya Kuat Dan bisa menghadapi masalah tadi Dan Jadi Contoh buat kalian wanita-wanita Jangan jadi wanita lemah Betul Ya Wanita harus Kuat Terima kasih banyak Terima kasih Silahkan kasih komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau lah pahlawan Kau lah pahlawan untuk negaramu Kau lah pahlawan keluarga mu tetap berjuang Walau kau tahan berjuta rindu Tepang Aku Terima kasih.